Polisi berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku yang membunuh seorang pria di Bekasi. Diketahui korban pertama ditemukan oleh petugas Tishub Bekasi dalam keadaan tertutupi ranting pohon dan dedaunan hingga wajahnya hancur. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 4 November 2021, Kabit Humas Polda Petrujaya, Kombis Yusri Yunus memberikan keterangan. Tim bergerak dan melakukan penyidikan ke tempat kejadian perkara atau TKP setelah menerima laporan penemuan jasad korban berinisial AD 23 tahun. Penyidik sudah melakukan penelusuran dan menangkap 2 dari 3 pelaku pembunuhan. Yusri menerangkan 2 tersangka pelaku pembunuhan berinisial B dan AW. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial P masih dalam pengejaran. P sudah terdaftar dalam pencarian orang atau DPO. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka P merupakan otak dari pembunuhan berencana terhadap AD. Sebagai mana informasi sebelumnya, jasad korban ditemukan pertama kali oleh petugas disuhu Bekasi, Rahmat Hidayat. Jasad itu ditemukan di kawasan Taman Hutan Kota Patriot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan pada 27 Oktober 2021. Pada waktu itu, Rahmat mencium aroma tak sedap dan melihat tumpukan ranting pohon dan dedaunan yang dikerumuni lalat. Lantas ia mencoba memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di tumpukan itu. Tak disangka ia melihat jasa seseorang dengan wajah yang sudah hancur dan tersisa bagian gigi. Kini para tersangka dijerat pasal KUHP dengan maksimal pidana seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!